Banyak petera semut rangerang pemula yang menanyakan kerugian seperti apa jika calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan ini tidak diambil dari sarang koloni semut rangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangerang Video ini adalah kelanjutan Dari video yang kemarin yaitu tentang cara mencegah calon ratu dan semut pejantan Pada video kali ini akan mengulas tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh peternak semut rangerang Jika pada peternakannya sudah terlanjur ada calon ratu dan semut pejantan Sebelum memasuki pokok tema pembicaraan tentang cara mengatasi calon ratu dan semut jantan ini Ada baiknya kita ulas dulu kenapa musim calon ratu dan semut pejantan ini harus kita atasi Pada video-video sebelumnya sebenarnya kami sudah sering mengulas tentang ini Akan tetapi masih banyak peternak semut rangerang pemula yang mempertanyakan mengapa musim calon ratu dan juga semut pejantan harus diatasi Dan apakah dampak buruk jika hal ini dibiarkan saja Baiklah akan kita ulangi dan kita perjelas lagi ulasan tentang calon ratu dan juga semut pejantan ini Kita mulai ulasan tentang calon ratu semut rangerang dari fase yang paling awal Fase paling awal adalah berupa telur Pada fase ini tidak ada efek buruk apapun yang ditimbulkan Fase berikutnya adalah larva Pada fase ini sudah ada sedikit dampak buruk yang ditimbulkan karena keberadaannya pada koloni semut rangerang yang dibudidayakan Ukuran larva calon ratu semut rangerang yang besar mengakibatkan kebutuhan makanannya jauh lebih banyak dibanding larva calon semut pekerja Semut-semut pekerja dewasa harus memberikan makanan dalam porsi yang lebih banyak kepada mereka Kemampuan semut-semut pekerja dalam menyuplai makanan kepada seluruh anggota koloninya memiliki keterbatasan Ini artinya dengan keberadaan larva-larva besar yang membutuhkan porsi makanan lebih banyak ini Akan mengurangi porsi makanan yang disuplai semut-semut pekerja kepada ratu utama koloni semut rangerang Dengan berkurangnya porsi makanan ini mengakibatkan ratu semut rangerang mengalami penurunan dalam memproduksi telur Inilah kerugian pertama yang ditimbulkan oleh adanya larva calon ratu semut rangerang Jika dalam koloni semut rangerang yang dipelihara sudah nampak larva kroto yang berukuran besar Maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar Upaya yang dilakukan oleh peternak semut rangerang adalah dengan cara memanennya Pemanenan ini bertujuan agar larva kroto besar ini tidak menetas menjadi calon ratu yang bersayap Meskipun peternak semut rangerang belum menginginkan untuk panen Akan tetapi pemanenan ini harus dilakukan karena sampai dengan hari ini Ini adalah satu-satunya cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian Yang diakibatkan oleh musim calon ratu semut rangerang Pemanenan ini adalah langkah terakhir yang bisa diambil oleh peternak semut rangerang Apabila sebelumnya telah melakukan metode pencegahan musim calon ratu semut rangerang Seperti yang kita ulas pada video sebelumnya Jika peternak semut rangerang belum menginginkan panen Maka dalam pemanenan ini yang kita ambil hanyalah larva kroto yang besar saja Larva kroto berukuran kecil calon semut-semut pekerja dikembalikan ke rak budidaya Untuk selanjutnya dipindahkan oleh semut-semut pekerja dewasa kembali ke sarang mereka Dalam pemanenan ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati agar larva kroto tidak pecah dan mengalami kematian Ini adalah langkah yang pertama yang harus dilakukan jika calon ratu semut rangerang Masih berupa larva atau pupa berukuran besar Langkah ini harus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar Jika larva dan pupa ini menetas menjadi calon ratu yang bersayap Agar koloni semut rangerang yang dipelihara ini benar-benar bersih dari larva kroto besar ini Biasanya dalam satu rak budidaya memerlukan dua atau tiga kali pemanenan Dengan jarak waktu pemanenan sekitar tiga minggu atau sesuai dengan kebutuhan Hal seperti ini juga harus dilakukan untuk larva kroto calon semut pejantan Larva dan pupa calon semut jantan berbeda dengan larva kroto calon semut pekerja Jika Anda sudah sering memperhatikan bentuk seperti ini Maka Anda akan dengan mudah untuk membedakannya Dan larva kroto calon semut pejantan seperti ini Harus dihilangkan dari sarang koloni semut rangerang agar tidak menetas Lalu apakah yang harus dilakukan jika dalam sarang koloni semut rangerang yang dipelihara Sudah terlanjur ada calon ratu dan juga semut jantan yang menetas Dan menjadi anggota koloni semut rangerang di rak budidaya Banyak petera semut rangerang pemula yang menanyakan kerugian seperti apa Jika calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan ini tidak diambil dari sarang koloni semut rangerang Dalam kenyataannya sudah ribuan petera semut rangerang yang gagal melewati masa kritis ini Dikarenakan koloni semut rangerang yang dipeliharanya punah Ketika melewati musim calon ratu dan juga semut jantan ini Calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan tidak dapat mengambil makanan sendiri Sehingga hanya mengandalkan suapan makanan dari semut-semut pekerja Inilah yang menyebabkan berkurangnya makanan yang seharusnya disuapkan kepada ratu utama koloni semut rangerang Sehingga menyebabkan turunnya produksi telur yang dihasilkan oleh ratu semut rangerang Ratu semut rangerang hanya berdiam diri di tempatnya Sedangkan calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan ini Berkeliaran di area koloni semut rangerang untuk meminta jatah makanan kepada semut pekerja Disinilah yang menyebabkan kadang-kadang ratu semut rangerang tidak kebagian makanan yang dibawa oleh semut-semut pekerja Produksi ratu semut rangerang turun drastis bahkan kadang-kadang tidak ada telur yang dihasilkannya Dan jika ratu semut rangerang tidak lagi berproduksi Maka yang terjadi selanjutnya adalah kepunahan koloni semut rangerang Ini tentunya adalah hal yang tidak diinginkan oleh peternak semut rangerang Cara yang digunakan untuk mengatasi calon ratu dan juga semut jantan ini juga sama Yaitu dengan memanen atau membongkar sarang koloni semut rangerang Dan mengeluarkannya dari sarang semut rangerang Cara yang dilakukan adalah sama seperti saat kita memanen larva kroto semut rangerang Seperti video terdahulu yang mengulas tentang cara memanen larva kroto semut rangerang Kemudian calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan ini kita ambil dan kita singgirkan dari koloni semut rangerang yang kita pelihara Selain calon ratu dan juga semut jantan Kita kembalikan ke rak budidaya agar mereka kembali menata sarang Dan ratu utama koloni semut rangerang bisa berproduksi lagi tanpa terganggu oleh berkurangnya jatah makanan untuknya Next time mungkin akan kita buatkan video tentang cara untuk mengkarantina calon ratu semut rangerang Yang telah kita pisahkan dari koloninya ini agar menjadi ratu semut rangerang Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload Kesimpulan dari video ini adalah musim calon ratu semut rangerang dan juga semut jantan merugikan peternak semut rangerang Bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dalam peternak semut rangerang dikarenakan koloni semut rangerang yang dipelihara mengalami kepurnahan Cara yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan pemanenan dan memisahkan mereka dari koloni semut rangerang yang dipelihara Terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Cukup sekian video kali ini dan mohon maaf jika ada kesalahan Nantikan video kami berikutnya Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!